Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmar Yadi dan jadi saya baru kepikiran pengen beli iPhone SE 2020. Sampai sekarang masih belum banyak yang menjual iPhone tersebut. Saya juga sudah mencoba menghubungi beberapa toko termasuk juga ada teman dekat saya yang saya coba hubungin tetapi mereka juga tidak ada punya stok handphone ini. Dan saya bikin story di Instagram yang ini ada yang tahu toko yang ready stock iPhone SE 2020 jadi saya pengen yang ready stock dan disini kita lihat lumayan banyak yang menjawab dan dari bawah disini banyak yang bilang tuh iPhone seborneo iPhone seborneo, ini iPhone seborneo ini di banjar masin juga ya kalau yang lain kan nih ada yang di Apple Store Hong Kong gila mau ke Hong Kong yang zaman sekarang Apple Store Korea Selatan PS Store iPhone seborneo iPhone seborneo PS Store itu PS Store lagi iPhone seborneo intinya lumayan banyak yang menyarankan untuk coba ke iPhone seborneo dan saya lihat Instagramnya juga ready stock iPhone SE 2020 ya karena seperti yang kita tahu sekarang lagi ada wabah COVID-19 dan banjar masin lagi mengalami atau sedang melakukan PSBB sehingga pengiriman dari luar banjar masin contohnya dari Jakarta ke banjar masin itu minimal 2 minggu kalau nggak salah baru nyampe jadi saya tuh pengennya yang ready stock yang saya bisa lihat langsung barangnya jadi nggak ada salahnya kita coba datangin ke iPhone seborneo kita sudah sampai bawas iPhone seborneo iPhone seborneo dan iPhone seborneo iPhone seborneo Untungnya, ternyata di sini juga ada teman satu kelas SMK saya, yaitu si Asep. Sebenarnya saya nggak menyangka sama sekali si iPhones Borneo ini punya stok iPhone SE 2020. Mengingat handphonenya ini masih sangat langka di Indonesia, ya apalagi di daerah seperti saya di Banjarmasin. Ini termasuk sesuatu yang luar biasa bagi saya, si iPhone SE Borneo punya stok si handphonenya ini. Sayangnya pada saat saya datang di sini, stoknya tinggal yang 64GB. Dan di sini akhirnya saya memilih yang 64GB yang berwarna hitam. Oh iya, saya beli handphonenya ini di harga Rp 9,7 juta. Ehm, gimana ya? Kalau murah tapi nggak ada stoknya, ya percuma. Tapi ini kan ready stok, jadi ya nggak apa-apa lah. Oke, sampai di sini dulu video perburuannya. Jangan lupa subscribe di channel saya, karena akan masih banyak lagi video-video tentang iPhone SE ini. Pastinya nanti akan ada video bongkar dari handphone ini. Jangan lupa follow juga Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.